Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dabur Bunda Siska di video kali ini saya mau berbagai resep masak olahan telur yang sangat simpel sekali ini sangat disukai keluarga saya teman-teman dan dibikin nanti kalian gagal diet kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya tidak ketinggalan trik dan caranya ini bahan utamanya 10 butir telur ayam kemudian ini bumbunya sudah saya blender teman-teman 5 cabai besar dan 10 cabai rawit kemudian 5 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah kemudian ini daun jeruk 3 lembar kemudian kita goreng dulu ini telurnya ya ini sudah saya olesi minyak goreng sedikit saja ini tadi sudah saya olesi ya teman-teman teman-teman ini saya panasi dengan api kecil supaya nanti tidak gosong nah ini setelah panas kemudian kita goreng tulurnya dulu nah kita goreng semuanya tunggu sampai agak asat ya teman-teman agak setengah matang begitu setelah itu kita balik nah ini sudah bisa kita balik teman-teman tapi kalau terlalu lembek nanti dulu ya nah ini sudah agak kecoklatan yang bingkir tapi yang tengah malah belum teman-teman olahan telur ini sangat enak banget teman-teman dimasak begini apalagi nasi ini anget-anget dijamin nanti kalian gagal diet deh seperti dapur bunda siska gara-gara masak sayur ini suami marah-marah karena dapur bunda siska enggak jadi diet teman-teman nah sekarang sudah kita angkat semuanya lalu kita tumis bumbunya tadi kita tumis sampai harum ini bumbunya sangat simpel sekali teman-teman ya enggak komplit tapi rasanya itu tetap enak banget nah kemudian kita masukkan daun jeruknya kita tumis-tumis sampai bumbunya itu matang kita tambahkan sedikit air lalu kita masukkan ini gula pasir 1 sendok teh dan garam kira-kira 1 sendok teh juga kemudian ini rohiko daging kita taruh secukupnya maaf ya teman-teman ini tengkurakan dapur bunda siska agak katel-katel begitu karena agak batuk ya teman-teman ini lada bubuk sedikit saja kemudian kita aduk bumbunya sampai merata tunggu sampai menidih dan agak asat ya teman-teman oh ya teman-teman ini saya mau menambahkan 2 sendok teh cabai merah yang sudah di blender kemudian kita aduk lagi kemudian kita masukkan telurnya kita masak sampai kuahnya itu menyusut wah ini baunya sangat enak banget teman-teman wah dijamin pokoknya nanti kalian gagal dia deh ini saya mau menambahkan kecap manis ya teman-teman sedikit saja kita aduk sampai kecap manis itu merata ini ada suara burung teman-teman burung saya banyak burung banget burung suami banyak sekali teman-teman tapi gak tahu itu namanya burung apa kalau pagi-pagi seperti ini pasti gacor-gacor sekarang coba kita tes seperti apa rasanya wah sudah pas banget enak sekali kemudian kita masukkan sedikit daun kemangi begini saja kita aduk sebentar setelah itu kita matikan apinya siap dihidangkan ya teman-teman ini sudah matang sekarang kita siap mengajikan olahan telur ala dapur bunda siska dengan bumbu beda ini ini jangan nanti kalian gagal diet karena rasanya itu sangat enak banget apalagi dimakan dengan nasi hangat-hangat terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian juga dengan resep saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati